Sebesar itu ga? Sebesar sing-off ga? Engga. Besar banget sampe... Tapi ini planet lain. Kebetulan besaran sing-off nya ya? Iya. Sama kayak band ada bayi favorit saya namanya Lala Huta. Single pertama saya suka, single yang lain-lain biasa aja. Oh gitu ya? Sibuk kamu offer di kafe-kafe aja sih? Eh sorry ya, kita jam aja sudah pernah tau. Keren. Sekali doang habis itu kafe lagi. Let's go! Selamat datang kembali di Talk Talk. Dari Mongol dan Bang Surya bersama Demon & Friends. Tidak. 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 Bang Mongol ini kan orang Manado. Biasanya orang Manado suaranya bagus-bagus ya katanya? Ya untuk standar Mongol sih suara bagus bang. Iya? Ya. Orang Manado, orang Indonesia Timur tuh suka nyanyi bang. Iya ya. Ada acara apa biasanya nyanyi? Kawinan nyanyi? Nyanyi pasti bang. Kumpul keluarga nyanyi? Jangankan kumpul... Orang meninggal aja kita juga nyanyi bang. Hah? Iya. Nyanyi-nyanyi lagu kesedihan? Ya gitu lah yang membuat orang lebih te... Auuuuh. Itu sampai kita bisa tahu bang nangisnya udah berapa hari. Maksudnya? Karena di saat orang meninggal itu ada kor bang. Jadi dia kalau udah bunyi... He 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 he. Itu mungkin udah 4 hari dia nangis bang. Udah 4 hari nangis? Iya. Tapi pasti akan ada nyanyian. Ada kita selalu menyanyi-menyanyi-menyanyi. Karena menyanyi itu membuat kita happy. Itulah yang Banggol selalu bilang kemarin kan kalau bisa Pak Gubernur DKI Jakarta tolonglah karaoke dibuka kembali. Ya kan gak mesti di karaoke. Ya kan kita bisa nyanyi bang. Kalau di rumah kan takut berisik bang. Oh iya iya. Karena diperuntukkan buat nyanyi. Yoi. Nah ngomong-ngomong masalah karaoke. Eh karaoke. Ngomong-ngomong soal nyanyi. Bintang tamu kita hari ini adalah penyanyi-penyanyi muda yang berbakat. Wow. Di Youtubenya aja. Sekali posting. Pasti view-nya jutaan view. Eda. Wow. For sure men. Ini kayak 6 juta view, 7 juta view. Karena konten collab-collabnya. Ini dia. Reza Dharma Wangsa dan Miriam Eka. Reza. Miriam. Pasti trending. Pasti trending. Pasti trending. Pasti trending. Untuk itulah kita mengundang mereka hari ini. Karena biar kita trending juga. Wow. Biasa bisnis bro. Reza dan Miriam. Pertama kali siapa yang ngajak siapa untuk bikin konten ini? Yang pertama kali ngajak sih aku ya bang. Soalnya kan konten sing off ini emang kayak regular konten lah. Di Youtube aku tuh kayak. Berapa bulan sekali bikin gitu. Dan partnernya juga sebenernya. Gak hanya sama Miriam aja. Waktu itu. Adalah sama temen-temen aku juga. Cuma waktu itu kebetulan. Yang sama Miriam ini. Alhamdulillah. Viral lah gitu. Trending. Setiap bikin sing off film area. Pasti. Minimal. Sepuluh besar lah masuk trending Youtube gitu. Pasti masuk trending Youtube. Jadi. Ada magnet apa Miriam sama viewers? Apakah chemistry diantara lo berdua yang. Membuat orang-orang jadi. Pengen nonton juga sambil menikmati suaranya atau gimana? Mungkin ya. Mungkin soalnya. Mungkin soalnya. Kebetulan. Sing off yang bareng sama aku. Lebih apa ya. Lebih ekspresif mungkin ya. Dari sing off dia yang sebelum-sebelumnya. Kayak. Selain nyanyi itu. Aku juga gak sih. Banyak ekspresi yang. Lumayan menarik perhatian. Kayak gini gitu sih. Gak tau juga sih sebenernya. Betulan aja. Kebetulan aja. Tapi susah gak sih ngebangun chemistry antara kalian berdua? Sebenernya. Mungkin karena sebelum. Shooting sing off tuh. Udah terbangun chemistry nya. Kalian jadi pas kita rekaman. Recording itu udah. Udah terbentuk. Karena emang kita sebelum bikin konten juga udah akrab gitu. Udah berkembar. Iya. Karena. Pandangan matanya pada saat bikin konten nih. Beda. Gak kayak. Gak kayak orang bikin collab-collab sama konten biasa gitu. Matanya emang gimana? Oh. Kayak lagu ya. Lirikan mata. Referensi lagunya emang lama ya. Iya. Karena sekarang tuh. Dari matamu matamuku mulai kesurupan. Salah pak. Kenapa? Ada. Cuma collab aja atau ada. Kita. Emang main juga bareng. Main. Maksudnya. Nongkrong bareng. Nongkrong bareng. Iya. Iya. Gak udah ditanya main apa. Iya dong. Pasti kan. Sering spend time bareng. Spend time bareng. Kalau misalkan collab sama orang lah. Aku gak mau kayak. Sekali collab terus putus hubungan kan. Gak. Ini juga bener-beneran gak langsung putus hubungan ya. Jangan kan harus selalu ini. Selalu akrab. Selalu. Menjalin siaturahmi. Takut putus berarti kan ada yang nyanggung. Hahaha. Sumpahnya pak. Ini aja pak. Matanya itu loh bang. Apa? Mata. 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 Nanti aja. Eh? Aku baru sekali. Kamu yang udah beberapa kali. Aku sih baru sekali. Ya. Ya. Hehehe. 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 Ini nih. Cewek-cowel yang kalau lagi nelpon. Debat dulu kalau matiin. Kamu aja yang matiin. Hahaha. Hehehe. 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 Gak. 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 Tapi kan. Bang. Mereka tuh kan lagu-lagunya udah banyak banget. ya itu yang menentukan yang nyanyi ini Reza ini yang itu siapa apa apa kalian berdua sebelum itu ngetek shoot sama-sama terus dibicarain bersama penentuan lagu dan sebagainya iya yang pasti untuk awalnya pasti kita brainstorming dulu ya terus selanjutnya aku bikin guide-nya dulu kayak recording untuk demo lah untuk demo lagunya nanti kasih ke Maria kayak gini demo sing of nya gitu gimana bagus nggak? tapi sebelum bikin demo kita nyusun lagu dulu sama-sama masukin lagu kayak dari kamu ada lagu apa dari aku ada lagu apa oh gitu ya salah ternyata saya kan baru bikin guide-nya gitu oh baru bikin guide-nya ngomongin lagunya dulu baru bikin guide-nya gitu obrolan anak muda iya iya oke kalau take youtube untuk kayak nyanyi gitu itu ada pre-pronya atau live-live lo record dengan mic langsung? apa gimana aja? itu pre-record sih kalau sing of yang aku bikin sama Maria ya oke berarti emang rekaman voice-nya dulu? ya rekaman voice-nya dulu baru ini videonya ya sama kayak voice avenue yang gitu-gitu juga kan? berada pre iya supaya ini lah supaya maksimal juga kan hasilnya gitu iya audionya bagus juga gitu ya biar konsentrasinya juga nggak kebagi pas nyanyi konsen nyanyi pas take video konsen take video oh karena kita pas shoot videonya kan biasanya one take ya jadi kayak iya one take supaya ini lah supaya cepet aja gitu nggak boleh salah lirik nggak boleh iya pokoknya harus sekali jalan gitu oke kalau buat cover lagu orang kan berarti ada copyright yang harus dibayar iya betul ini yang mesti gue tanyain kalau kita cover lagu orang di youtube dan kita mendapatkan view yang banyak, subscribe yang banyak ada istilah dolar kuning, dolar ijo, dan segala macemnya lu ngurus itu juga nggak za? iya sebenarnya kan biasanya orang-orang banyak gitu yang di komen bang kayak wah ini Kak Reza bikin content sing of gitu view-nya misalnya belasan juta pasti duitnya banyak nih gitu oh tidak 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 iya karena kan kalau sing of apa lagi kan karena disitu kita kayak mash up lagunya jadi gabungan antara puluhan lagu gitu ya puluhan lagu yang lagi trending biasanya lagi trending di tiktok gitu kan itu ya biasanya ada beberapa lagu yang emang udah otomatik ke claim sama ada namanya content id youtube yes publishernya iya publishernya jadi sebenarnya kalau urusan copyright sih udah sistem ya yang mengatur ya youtube-nya oke dari pemilihan lagunya diantara lagu itu ada nggak lagu yang lagi ngetrend sekarang? ya metku daniel ya metku daniel ya metku daniel bang yameen gak pake daniel itu yang lagi happening aja atau sesuka lo aja? yang lagi happening kebetulan ya metku daniel juga ada ya metku daniel juga ada wanggi itu lagu apa bang? ya metku daniel ya metku daniel sumpah demi tuan gue kagak tau bang yang nyanyi perempuan dewasa pokoknya udah sering matulang tahun tuh orang sering matulang tahun? gak bisa ya tapi kalian berdua nyangka gak sih akhirnya kalian berdua bisa menjadi segitu famousnya dan akhirnya bisa menjadi sepuluh besar trending topic gue aja podcast-an sekali dong trending topic sebenernya kita gak pernah expect apa-apa ya iya sebenernya sing of juga kayaknya adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan gitu jadi begitu aja karena biasa lah biasanya kalo kalo aku sebagai kreator youtube kan muncul ide-ide tuh karena kegabutan gitu jadi ketika gabut bikin apa ya gitu yaudah deh bikin sing of omaria eh taunya alhamdulillah bisa fire oke kalo bikin sing of ini kan berdua ada rencana bikin project masing-masing gak? atau bikin lagu sendiri masing-masing bikin single sendiri? atau album? kebetulan kita udah ada single duit juga single duit udah ada oh tapi sendiri-sendiri belum? kenapa? sendiri-sendiri belum? sendiri-sendiri ada juga ada juga iya sebesar itu gak? sebesar sing of gak? enggak besar banget sampe tapi ini planet lain wow kebetulan besaran sing of nya ya? iya sama kayak band ada bayi favorit saya namanya Lala Huta oh single pertama saya suka single yang lain-lain biasa aja oh gitu ya sibuk kamu offer di kafe-kafe aja sih? eh sorry ya kita jam aja juga pernah tau keren sekali doang abis itu kafe lagi tetap jadi session player abis itu tetap oke ini kak kerjasamanya eksklusif gak? atau mungkin nanti Maria punya partner lain atau Reza punya partner lain atau sementara sekarang berdua dulu enggak eksklusif sih enggak eksklusif juga enggak eksklusif juga emangnya ini label enggak sih kita kebetulan kan itu sing of adalah content dia di channel youtube nya dia juga terus kamu dapat bagian gak? dapet dapet malah bagiannya lebih besar oh gitu enggak apa-apa ngobrol aja dulu kalau mau enggak kompak ya enggak kompak ya ada satu dulu ada yang namanya tim lo tim lo aku tau iya dulu mashup-mashup lagu dia oh iya tim lo dulu terus apalagi wong pitu mashup-mashup lagu tuh sekarang kita akan melihat mashup-mashup boleh dong singkat lah singkat ya kita pinjem gitar ya cel dulu boleh enggak pakai macan tutulnya enggak sih cel gue copet kali ya macan tutulnya ya lady graphics banget lady graphics banget nah cocok lo pakai lady graphics mah keren pakai gini ya lo kayak mama ke total buah lo enggak enak sama ong friends dong lama di total buah milik kurma enak lama abad padahal sama tuh ngukur semua silahkan silahkan lagunya terus selalu aja lagunya enak-enakan enak-enakan Reza Mariam aja iya dia sing of singkat Reza oh girl it's you you're my love my life my beginning I'm sorry gotta live before you love me cooking drinking with your friends you live in the dark but I cannot pretend see that girl watch that scene being a dancing queen you're exciting boy come fight me your eyes don't leave your eyes don't leave girl come fight me your heart and your cold your yes and your no your in and your out your up and your down beating my drum like dum-dee-dee-day i like the rhythm you play i wanna hear you calling my name like hey ma 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 hey ma 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 take my hand and hold on tell me everything that you need to say cause i know how it feels to be someone feels to be someone feels to be someone illusion still tell it be yours tell it be yours tell it be yours keep on falling for me love the way it feels like a milani salamilani salamilani i can make a drop so many all these bread's so yummy yeah yeah great padahal udah sambung lagi kok ngomongol sambung lagi bang bang ha 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 siapa bang siapa bang siapa bang poco poco ga nyampe bang kalo gua yang nyanyi nanti iklannya dapatkan kaset dan CD nya di rumah dukat hahaha susah bang susah bang rumah dukat susah karena gua pernah dulu bang nyanyi nyanyi kuntilanak jatuh bang wah kan dia milih nutupin telinga dia lupa dia lagi nangkrik ga pegangan ga pegangan kuntilanak jatuh iya kan nih dia nutupin telinga bang iya 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 by the way yop za sama maria segitu gede exposure lo di social media eh sorry di youtube di social media lo juga pasti kalo lo kasih teaser gede juga dan itu ga sebanding dengan single yang lu keluarkan gitu lu sudah menemukan itu belum kenapa gitu kenapa ya kalo kenapanya kita sendiri juga ga tau ya tapi emang emang menurut aku sih ya kalo sepengalaman aku ya kayak bikin-bikin cover sebagai konten kreator dan sebagai musisi dengan karya original itu kayak dua hal yang berbeda gitu kak jadi kalo misalnya kalo misalkan aku harapan di awal kayak oh aku kayaknya bikin-bikin cover aja deh sampe aku gede terus aku bikin single sendiri pasti boom gitu kan tapi ternyata engga gitu bikin single sendiri dan rilis lagu sendiri tuh kayak mulai lagi dari nol beda mungkin kalo dari aku sih bedanya adalah kalo konten itu kan ada keunikannya ya apalagi sing off itu kan dari banyak lagu yang sudah booming kebetulan juga jadi orang-orang kayak udah kenal sama lagu-lagunya eh bagus nih digabungin di mash up sedangkan kalo karya original kan sesuatu yang baru asing kan buat orang kayak terus tergantung mereka suka apa engga jadi belum kenal kan kalo sama karya original yang baru gitu sih bedanya pasti tapi menurut kalian berdua konten sing off ini bisa bertahan berapa lama sih di platform digital? kebetulan kalo kalo menurut aku sih akan bertahan akan selalu bertahan sih karena juga kan lagu-lagu mash up yang kita ambil kan lagu-lagu yang lagi trend pada masa itu gitu kan jadi menurut aku bisa bisa lanjut terus mau kapan juga kita bikin gitu cuman lagunya hit semua sejauh ini respon orang-orang juga kayak masih selalu nungguin part selanjutnya part selanjutnya oke kalo mash up itu kan dari banyak lagu kayak lu cuman kasih satu atau dua bar ga nyampe cuman part of part of part of part of dua emang yang bagian punchnya jawang ya bener lu mesti nyari keynya untuk disesuaikan atau yang lu yang transpose menjadi perputaran key itu iya sebenernya kalo gua musisi lu bahasanya surya surya bahasanya tinggi loh bang iya maksud gua harus ada konyugasi ga antara wow kita ga nyampe bang gua lulusannya ga nyampe eh bener karena kan susah kan ke mash up lagu tuh susah gila loh gua pelajaran PSPB loh kalo sejauh ini sih karena yang diambil lagu-lagu pop yang mana progresi chordnya mungkin sederhana kayak 4 chord yang diulang-ulang terus kan jadi kayak masuk-masuk aja sih masuk-masuk aja mau lagu apapun masuk soalnya yang yang aku bikin sih si musiknya itu emang cuma looping aja gitu satu progresi chord yang diulang-ulang oh meskipun kadang ada yang dikorbanin juga misalnya kan kita ngumpulin lagu-lagu yang tren banget nih di tiktok ada yang tren banget tapi sayang banget ga masuk sama lagu itu doang padahal yang lain masuk jadi yaudah mau ga mau dikorbanin ga dimasukin ga dimasukin oh mungkin dicari lagi sama mash yang dengan progresi key yang lain gitu wow iya 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 ada keuntungan yang dirasain ga dengan akhirnya bisa famous seperti sekarang ya bang apakah mungkin jadi dapet endorsean banyak atau bisa jadi brand ambassador iya jadi brand ambassador jamu buyung upik mungkin kan berdua bro berdua berdua jingle bro jingle waduh kebetulan kalo jingletalkan kalau dampak dari sing of ini sendiri yang paling berasa mungkin exposure ya exposure ga cuman dari Indonesia kebetulan banyak reactor dari negara lain iya iya pasti suka diriak-reak sama orang mana aja yang pernah nge-reak Tunisia, Yugoslavia waduh kebetulan lesoto lesoto togo 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 dan sebalik udah deh yang mana aja yang mana togo ah di biskuit yang ada krimnya yang pernah merah jaman dulu toklat togo dong merah dong enak dong sama ciklen aku tau lo ga tau togo? aku tau orang kaya guys togo lo ga mampu beli oreo belinya togo iya yang mampusnya memang sorry gua mampus gua belinya boleo waduh 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 tapi dari lu pada ngomongin tesi tadi gua cuman gak cuman oreo doang nyalain gua ga 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 hah? lu ga tau? ya Allah bang gua di sangir bang ga ga ada hapi permen polo ada ga? ga ada bang tarsan? tesi? ga ada bang ada permen permen rokok permen rokok iya iya yang digigin ntar dibungkus lagi buat besok iya ada permen rokok gitu dah kalo ga itu permen kalo bahasa menadonya bahasa sangir tuh permen permen semengken semengken? lipstick bang permen karet merah yang bulet-bulet yang warah yang suka gini tau ga nyampe? ga tau ada permen karet tau yang kayak di tomen jerry yang biasanya di bulet-bulet bulenya gitu kalo di kita toplesnya bisa miring iya kalo dibelikan ga ada bungkusnya kalo di tangan tangannya berwarna tangannya berwarna iya bener ini biasanya obrol musiknya ada umumannya biasanya toples toples bawanya tisu wangi gatsby tisuu sama pepsode yang yang seng tapi bukan yung ayo ngomongin musik lagi yuk pernah pegang senar piramid Kita cuma bisa punya senar piramid anak sekarang tuh gitarnya bagus-bagus. Terus gini, dulu kita tuh kalau nongkrong, main gini dikit, lotak, 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 lotak. Ini kulit kacang, abu loko, biasanya gitu. Iya, iya, iya. Nyanyi, bang. Nyanyi. Nyanyi. Sorry bang, kita anak kampung, bang, harus ada nada dasar. Oke, nada dasar. C sama dengan do, 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 do. Be, gadang. Be, be, G sama dengan do. G sama dengan do. Enggak bisa, bang. Enggak kekulik suaranya mau ngasih. Serius bang, gue kalau nyanyi, bang, lebih memilih gue ke karaokean sendirian, bang, 2 jam. Kenapa? Gue malu kalau nyanyi, bang. Yakin lo sendirian di karaoke 2 jam. Abang, beneran gue sendirian. Gue karena kalau gue nyanyi, teman-teman gue langsung pada, tuh kan mati. Kenapa? Tukan mati, itu komputernya. Oh gitu? Kayak nolak suara gue gitu, bang. Mungkin suara lo ada Trojan-nya kali, Chris Trojan. Enggak, gue. Gue jujur, bang. Gue kelemahan gue nyanyi, bang. Lu suruh gue nangkep kuntilanak, ngejebak pocong, gue berani, bang. Tapi kalau nyanyi, enggak deh, bang. Iya, 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 iya. Ya, udah tau kan, kelemahan Mongol jangan nyanyi, bang. Suaranya bagus kan. Bagus banget. Eh, mau di endorse mik lu. Iya, mau di endorse mikrofon. Keren. Cup, cup, cup. Cup, cup. Yang ada kotaknya, yang eho-nya gede banget. Oke, eh, dari sekian banyak video di Youtube lo berdua. Banyak yang mendoakan kalian pacaran. Nyocok-nyocokin. Jodoh-jodohin gitu. Banyak. Tapi sebenernya enggak? Hah? Sebenernya enggak? Kita nanggepinnya biasa aja. Biasa aja nanggepinnya. Tapi aslinya? Aslinya ya begini. Aslinya orang Sunda. Bukan aslinya. Ya, saya tahu ini aslinya. Ini aslinya, mohon. Eh, ngol. Yang fotokopiannya dirumah soalnya. Iya. Tapi enggak ada yang... Fotokopian dirumah, aslinya di bawah. Aslinya kan aslinya dirumah bang. Fotokopi yang di bawah. Jadi aslinya hanya sebatas temen kolaborasi doang. Enggak ada something, ada gimana gitu. Soalnya dari tadi lihat-lihatannya kayaknya gimana gitu. Iya. Kita partner in crime lah. Partner in crime. Ya, mudah-mudahan bisa terus berpartner. Nice to me juga. Di YouTube dan juga di kehidupan nyata. Nyata. Betul, betul. Tapi setelah ini ada project lain, enggak kira-kira mungkin mau selain sing off. Mungkin baca deklamasi, puisi. Deklamasi apa? Ya kan bang. Sekarang tuh permainan sama lu tuh sekarang lagi booming lagi loh bang. Permainan apa? Itu kayak baca deklamasi kerawang bekas. Itu puisi. Sama aja. Kalau puisi itu tanpa ada intonasi. Kerawang Bekasi kami yang... Kalau dari masa itu kayak, Kami yang kini terbaring. Sekarang lagi booming loh. Sekarang bahkan ada lombanya gue suruh jadi juri. Oh iya? Iya. Soalnya gue pernah juara dua bang. Lomba baca puisi. Keren. Sekabupaten. Kabupaten? Sangher. Oh Sangher. Pesertanya cuma dua bang. Yeay, gimana gak menang loh. Oke. Ada project lain mungkin? Iya. Project lain abis sing off ini? Atau mungkin lo ada target gak? Sebulan harus keluar satu? Atau empat? Atau lima? Atau? Gak ada target sih. In fact sebenernya sing off ini kan juga project yang gak direncanakan gitu. Sebenernya hidup aku sih gak ada yang direncanakan gitu. Dari aku lahir kayaknya. Ada yang direncanakan. Apa sih itu? Aduh. Jadi tiba-tiba semester dua. Aku dari kecil gak ada kayak... Mau ngapain? Mau gimana? Impian kayak misalnya jadi youtuber atau sekarang kayak bikin sing off tuh gak ada. Dulu malah pengennya jadi pembalap gitu. Tapi jadinya kan jadi kesini gitu gak ada yang tau. Jadi kayak yaudah go with the flow aja tuh. YOLO aja ya? YOLO. Tapi maksudnya kalo yang pasti dalam sebulan atau kedepannya yang udah pasti kita sama-sama ngerjain single. Sama-sama ngerjain single. Ya kita doakan mudah-mudahan singlenya jutaan coffee. Amin. Amin. Masih ada gak ya single jutaan coffee sekarang? Udah gak ada. Jutaan download. Jutaan stream sekarang ya. Jutaan stream. Jutaan download. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tetap bisa menginspirasi orang-orang untuk berkarya yang di arah yang bener. Betul. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai. Iya. Amin. Apapun yang dikerjakan selama itu halal pasti akan mendatangkan kesuksesan. Luar biasa Kongol. Iya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lagi bunyiin loncengnya. Okay nanti kita ketemu lagi di Talk World. Terima kasih Reza. Thank you.